Terima kasih. 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 계 zitten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah jadi setelah lu udah ikutan pertandingan di kampus, ikutan virtual coaching klinik uang mandiri juga gitu Apalagi lu kan punya posturnya Nitsen ya Nggak tuh Kogi sih yakin udah ada lah tim yang ngontek kamu, bener nggak? Ada sih Ada ya? Ada berapa tim yang sudah ngontek kamu untuk di Liga Profesional? Ya lumayan lah nggak Ada apa ada? Empat tim? Ya empat Empat tim, tapi kamu masih lihat-lihat gitu ya? Ya tapi pengennya langsung masuk di Liga Profesional lah pastinya kamu ya? Kayaknya masuk Oke, boleh sebutin siapa aja? Wah gila ada tim lama ada, tim baru ada, gila-gila keren, sukses-sukses Terima kasih Tadi Nitsen gagal, sekarang gue justru mau aduk free throw-nya sama Coach Yobel Tuh Wow Ahem Aduh wajah Gue mau nanya dulu sih Gaj Simple, gue nggak mau nanya panjang-panjang, teman-teman dengarkan ini ya Coach Yobel Udah jadi pelatih Timnas Ya, pelatih Timnas Muda Timnas Senior juga ada di kepelatihan Ya Lebih enak Jadi Asisten pelatih Timnas Senior Atau Head Coach di Timnas Muda Pilih satu Ogi udah tau jawabannya Jawabin buat saya coba Bener nggak? He? Coba Ogi bilang Timnas Muda Ya udah Hahaha Dia Betul Jadi kalo ditanya kan itu Ogi yang jawab pinter emang Hahaha Nah Free throw doang Aduh Oke Pertanyaannya segini sih Kan Saya tuh udah sering lah Semua orang tuh sering lihat Ogi tuh Happy Senyum Segala macem Gue tuh cuma mau tanya Berapa kali sih ke Ogi tuh Nangis Momen-momen apa sih gitu Pengen tau aja Gila ini bagus sih pertanyaannya Momen nangis gue yang paling inget ya jujur Bukan paling Berapa kali dulu Berapa kali Berapa kali sih sering Gue pertama adalah ini boleh jujur Gue tuh bucin parah Jaman belum nikah ya Ardan Jaman? Jaman? Jaman di Ardan Jadi gue kalo misalnya diputusin cewek Nangis Itu gue pasti nangis Nangisnya bisa kosek-kosek di pinggir Pintu gitu gitu Satu itu Terus yang kedua Seminggu lebih gue harus nangis Waktu gue harus di dalam tahanan Oke Itu gue nangis terus Karena Gak pernah nyangka Dan prosesnya juga lama Itu satu minggu Dan terakhir Yang selalu gue inget Dan selalu Selalu jadi apa ya Jadi semangat buat gue Walaupun gue harus nangis Ini adalah kehilangan si Papi di tahun 2020 Oke Jadi Papi itu adalah orang yang Dulunya tidak terlalu mensupport gue di entertainment Tapi akhirnya gue memuskikan Pelan-pelan Dan akhirnya menjadi orang yang paling support gue Tapi pada saat Papi gak ada Buat gue Tuhan baik Waktunya tepat Dan gue harus bisa membuktikan si Papi Itu udah penasaran sih Iya Kok dapet Itu tuh Itu juga iya sih Sampai satu lagi betul diingetin lagi Kalau Nah ini ngomong kalau nangis lagi Waktu medali perak cewek 2015 Itu nangisnya bukan pas dapet medali peraknya Setiap game nangis Jadi game pertama kalau lawan Malaysia Nangis Karena buat gue Ya ampun Game pertama aja udah kalah Gimana nih gitu Besoknya menang lawan Singapura Nangis Menang lawan Vietnam Nangis Menang lawan Filipina Nangis Terakhir lawan Thailand Menang Nangis lagi Jadi Gue intinya Cenging ya Normal Oh normal Kira lu tau terus Enggak, 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 enggak Oke, terima kasih Coach Mantap, mantap Kalau Dixon menang Dapat hadiah Plus kau give all back ya Oh siap Kesian Lu lihat Kalo lu nonton videonya Denny Subargo Yang menang dapet puluhan juta Kalo gue sadar diri Gue fall back aja Hahaha Oke K3 ya Oh nice 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 First step itu penting Jadi Tak makan kiri Kiri Oh Oh Ya Uy Gue bukan ngeenak sama Nixon Ngeenak sama Mandiri Gue takut aja salah menang Cairnya lama Gw Pati gak? Nice Nixon Oh ini Terima Baik guys Nixon Ya kan Kan Up Akan Ke spatial Mungkin dua kali berturut-turut Ada coba balik Pa suak oh oh kewak oh 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 hmm mantap gua pengen suruh shoot tapi gua hands up masuk gua kalah pasti enggak enggak apa-apa kalo mau coba enggak 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 empat lima sama Dixon, sini dulu dong sini Allah Dixon aman ya aman dua lagi loh bisa, bisa, bisa bisa ya enggak enggak dikosing enggak enggak dikosing ini dia itu yang susah terakhir terakhir, terakhirnya dijangkannya kemudian iya 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 hmm udahlah libri Selesai Ada yang baru lagi He? Enggak dong Blok-blok Siap Ayo, pertemuan Selesai Oke, di-fallback Yes Oke, Nixon, terima kasih banget Terima kasih, Kak Semangat terus Senang banget Coach, apa kabar? Apa kabar, Coach? Baik, baik Sebelum kita one on one nanti Nanti episode lain Jadi Coach Obel adalah Bagian juga dari Virtual Coaching Lady Kini lakukan kaum mandiri Bahkan sama Coach Ali Budi Maca dan lain-lain Tadi aja, walaupun memang virtual Tidak mudah ya Untuk kalah arti Tapi kalo ngeliat Tadi dia lawan saya Yang berbeda skill Berbeda umur Dan berbeda tinggi badan Oke, gimana Coach? Ada beberapa Drill yang kemarin Dia lakuin sehari ini Oke dong Ada beberapa Jadi ada hasilnya sedikit lah Biarpun gak terlalu banyak Karena memang virtual ya Tapi jujur Dengan Coach Obel ngomong gitu Gue seneng Coach Karena gini Tujuan latihan Supaya kita dapat ilmu Setelah itu Emang harus dipraktikan di pertandingan Mau itu nanti gagal Mau itu nanti kena blok Atau kena steal Tapi lu harus berani melakukan itu Dan lu sudah melakukan itu Itu yang paling penting ya Jadi ada gunanya Coach Terus gimana nih Virtual Coach TV ini Dari seluruh Indonesia Apa yang Coach Obel bisa lihat Banyak talenta-talenta hebat di Indonesia Seru sih Dari kalo saya tahu Kemarin Katanya ada hampir 600 yang daftar Wow Terus kita juga hampir ketemu 120 pemain Iya 20 besar Sampai ada beberapa pemain terbaik Iya Di masa pandemi itu sih Suatu apa yang namanya itu Pengalaman yang luar biasa lah ya Iya Karena kita dapat aktivitas Iya Kita juga sebagai pelatih Bisa ngelatih Kemain juga Iya Dapat fasilitas untuk berlatih Iya Jadi memang itu Saya bilang sih Salah satu momen yang luar biasa Karena Hampir dari seluruh Indonesia Iya Udah ngumpul semua artinya Apa ya Niat Dan juga keinginan orang Untuk main bahasnya itu Sebenarnya masih sangat besar Pastinya Cuman ini juga jadi satu pelajaran Dua sih Bahwa kita nggak boleh tinggal diam Kita harus bisa melakukan Secara virtual Walaupun mungkin Ini 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 semuanya adaptasi Penyelenggara adaptasi Pemain juga adaptasi Iya kan Coach Kita ngomongin peluang Indonesia FIBA Asia Malah sekarang mundur Iya Tahun depannya Iya Ada positifnya sih ya Coach Pasti Persiapan kita juga pasti lebih panjang Iya Mungkin Kemarin juga Ada Jadi Kita juga kan Naturisasi beberapa pemain Betul Ada yang muda Ada juga satu yang senior Betul Mereka mungkin bisa berlatih Lebih banyak lagi Dengan tim indonesianya ya Iya Karena gini, contoh yang kita pernah bahas juga Marques baru dinaturisasi Tapi kalau ngomong latihan sama tim Boleh dikatakan masih 0 Belum sempat ya Jadi dengan waktunya yang perpanjang ini Positifnya Positifnya bisa lebih Lihat latihan mana Dan tinggal kita pilih Apakah Marques Apakah Lester nantinya Iya Sekarang selain Coach Jobel Kita juga udah ngeliat ini Ini juga temennya Coach Jobel juga Dulu Sekarang sibuk ngurusin Road to FIBA Asia Cup Kita ngobrol sama Mari Boy Silahkan jaman-jaman Boy Apa kapan Boy? Baik-baik Wih Wih tinggi Pendek Wih Tocok Tocok Boy ini Jujur Pertama gue ucapin terima kasih Dengan Tetap kecintaannya sama basket Mungkin kalau Coach Jobel Berkontribusinya sebagai pelatih gitu ya Sedangkan lu sendiri tidak jauh-jauh dari event-event basket Termasuk sekarang Road to FIBA Asia Dan kalau lu ngeliat ini Seperti apa sih rangkaiannya gitu Ini sejak kapan? Jadi sampai OG ketemu Nixon nih Iya Nggak instant langsung Iya Kita tuh dari bulan Juli udah menseleksi nih Ging Iya Dari 600 orang yang mendaftar di event kita nih Iya Namanya Road to FIBA Asia Cup Living by Mandiri Jadi Kita udah bikin opening Registrasi segala macem Ada 600 orang Kita pilih jadi 120 orang Iya Dari 120 orang kita buat jelat lagi Akhirnya kita dapet nih 20 main terbaik Salah satunya Nixon Oke Nah Nixon ini salah satu main terbaik dari Field to Work Running Camp yang dipimpin sama Kut Shobel Iya Ada Kut Salibudi Manca Iya Kut Shobel, Kut Amin Haifan Ada Haifan Muhammad Sama satu kemarin ada Abraham Wenas Oh iya Yang memantau mereka juga Nah hasilnya kita bisa lihat lah hari ini Sekarang kita ngomong jujur Terima kasih nih buat Mandiri Yang kayaknya sekarang makin apa ya Cinta sama basket gitu loh Iya Sampai segitu concernnya sama basket Kenapa sih? Oke jadi tahun ini memang Mandiri itu fokus Untuk membina bola basket Indonesia Yang seperti kita lihat di Liga tertinggi kita pun disponsori oleh Bang Mandiri Iya Sampai dia juga men-support Timnas ya Timnas di FIBA Asia Cup Meskipun FIBA Asia Cup yang mundur Tapi Bang Mandiri tetap men-support kita Makanya dia bikin Acara ini Roto FIBA Asia Cup Jadi dia gak berhenti pada saat Asia Cupnya diundur Dia gak berhenti disitu aja Karena dia ingin membentuk Dari sponsorship juga Untuk bola basket Sama dia udah mulai nih Gi Ke pelatihan Makanya ada kucing klinik ini Dia udah mulai fokus nih Mencari bibit-bibit Iya iya For information aja Kita nyari tuh dari Sabang sampai Merauke Iya Nah Nixon ini Salah satu peserta dari Lombok Lombok Tapi inilah yang menarik Artinya kita seneng Ada pihak-pihak yang justru Peduli sama basket Indonesia Karena Kita gak akan bisa maju Kalau kita cuman mengandalkan Cuman mengandalkan Organisasinya sendiri Ataupun cuman liganya sendiri Tapi kita harus join semua Sekali lagi terima kasih Bang Mandiri Ini pengennya program seperti ini ya Kepelatihan Coaching klinik Apalagi mau itu Bentuknya virtual Atau nanti sudah bisa offline Pengennya ini terus berlanjut? Pengen sih Iya Karena menurut saya Banyak talenta muda lah Yang ada di Losok-losok daerah Yang gak akad sentuh sih Iya Dengan adanya event ini Mungkin mereka-mereka ini dapat Berkembang Dan bisa dilihat Untuk seleksi timnas Segala macamnya lah Oke Jadi jangan bilang Kalau kita kekurangan pemain Sebenernya banyak sekali Pemen-pemen di daerah-daerah Yang emang Kita harus jemput bola Semoga ya itu Kita basket Indonesia Perbasi Timnas Dan juga Bang Mandiri Kita barengan Menjemput mereka Untuk membawa basket Indonesia Lebih maju lagi ya Oke Terima kasih 3x3 atau 5 on 5? Cik Halo Ada pelasi 5 on 5 Bro Ada yang urusin 3x3 dulu 3x3 3x3 Oke Gapapa Berikutnya Masuk timnas dulu Atau juara IBL dulu? Timnas ya He? Timnas atau timnas Tetap timnas dulu ya Oke Nah ini kalau anak-anak muda nih Banyak yang bucin kan Kalau di saat yang bersamaan lu harus Jemput pacar sama latihan basket Lebih pilih mana? Latihan basket ga? Kan basket juga pacar Oh basket Basket juga pacar Aman Aman Terakhir Jujur ya Mendingan Coach Yobel Atau Coach Ali Budimansyah Coach Yobel Alasannya cuma gue yang tau ya Coach Yobel Buat semuanya Terima kasih Ada tas one on one Terima kasih Terima kasih Ini ada baju podcast pemain cadangan Yes Sama juga Gue pernah jadi manajer timnas basket putri Ini salah satu kebanggaan gue pribadi ya Yang pengen gue sharing juga sama yang muda-muda Buat Nixon Kalau misalnya ada waktu buat dibaca-baca Karena ini bagian dari Gue men-applyment support basket Indonesia Terima kasih Kak Siap Masker one on one Siap Siap Dan juga Suka nomor satu ya Iya Keeper ya Mixer Wee Ini masker one on one juga Terus Buat gue Gue selalu memberikan nomor satu Kepada Siapapun yang men-support basket Indonesia Yaitu Mandiri Yeay Tutur lagi Yeay Yobel ini ada maskernya Terima kasih Kita sama-sama men-support Untuk FIBA Asia Cup 2021 Mantap Terima kasih Semuanya Terima kasih Ini adalah bagian kita men-support basket Indonesia Ternal FIBA Asia Cup 2021 Yang akan berlangsung tahun depan Yes Semoga lancar semuanya Terima kasih Bang Mandiri Sukses buat basket Indonesia Siap